Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya hamba Allah dari mana då Buya Mau bertanya mengenai dosa atau azab bagi manusia yang rakus, iri, dengki, dan serakah Padahal mereka punya segalanya Menurut pandangan yang awam seperti saya, harta benda sudah tercukupi Mobil berderet, tapi masih punya rasa iri dengan orang lain Yang punya usaha kecil di luar lingkungan beliau Contohnya, di luar lingkungan beliau banyak pedagang kaki lima Di dalam lingkungan beliau, beliau mengadain pedagang kecil Membudidayakan anak-anak asuhnya untuk berdagang di lingkungan beliau Inilah cerita faktanya Buya Mohon penjelasannya melalui video Syukran Buya Baik, Masya Allah Kalau hukuman dengki rakus itu adalah Sebelum di akhirat sudah dihukum di dunia Dia tidak akan puas selamanya Bahkan dengan hati dengki itu lihat sakitnya bertubi-tubi Lihat tetangganya dagangannya sukses Sakit Bangun rumah sakit, 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 sakit Di dunia sudah dihukum sebelum di akhirat Maka sangat rugi orang yang menyara kedengkian Dan kerakusan Kerakusan juga begitu Ada orang diberi oleh Allah penghasilan sehari untuk makan sehari tapi candaria Seperti burung Tidak pernah pusing dia Wah berjalan sama suami dan suami istri berjalan di pematang sawah Lu dengan candaria ketawa-ketawa Orang kaya pada bingung Apa yang bikin dia tersenyum? Hatinya yang riang Mobilnya 16 Rumahnya juga 16 itu Tidurnya seberangan Tidak ngobong Seminggu tidak ngomong sama suaminya Manusia-manusia aneh Karena kebahagiaan bukan dari tumpukan harta itu Kemudian dikuasai dengan kerakusan Lihat Dia punya perusahaan 10 Kebakar 4 Stres, struk masuk rumah sakit Kan bodoh dia Masih 6 Masih 6 Cuman begitulah Karena rakus akan terseksa di dunia sebelum di akhirat Spot jantung itu langsung jatuh Sakit itu Gara-gara perusahaannya hancur satu itu Padahal yang lain masih hidup Kebodohan Punya duit 500 juta Hilang 400 juta Stres Oh iya Bangsa rumah sakit Nasib buruk dia Masih ada berapa? 100 juta Cuman dia lupa Masih ada tinggal Begitulah kan Sudah dikuasai dengan kerakusan Capek Kata Nabi Kalaupun dia dikasih satu lembah emas Dia tidak akan cukup Minta yang kedua Kalau sudah dikasih dua Minta yang ketiga Terakhir kapan? Mulutnya dikasih tanah Baru diem Mati baru diem Itu orang rakus Dan kalau sudah rakus itu Lebih serem daripada Dua serigala Dua serigala Laper yang dilepas Tersiksanya dia Jahatnya dia Serigala itu sudah jahat Kalau ketemu domba Serigalanya dua lapar-lapar Itu pasti berebutnya Kemudian domba satu Bisa berebut Kalau domba satu Fokus Domba banyak Itu dia Serigala itu Kalau dilepas dua serigala Di domba yang banyak Itu dia lagi makan domba Karena dia rakus Melihat temannya makan Itu dilepas Di rumah lagi Rebut Habis domba Rakusnya manusia Kepada harta dan tahta Melebih daripada Seremnya itu Itu serigala Maka jangan di biara Rakusan Ini dunia sudah terseksa Di akhirat Dari hukuman-hukumannya Kalau rakus Di dalam hati Kemudian tidak Kemudian rakus Di dalam hati Ngedengki Di dalam hati Tidak sampai Melakukan setahu-setahu Dia hanya terseksa Di dunia saja Misalnya apa Dia ngedengki Sama tetangganya Tapi tidak ditahan Dia ngecaci Tidak ngolok Tidak Dia ngedengki Tidak menyakitkan Tidak menghancurkan Bisnisnya Bahkan mungkin Saya ngedengki Tapi saya Mending saya tolong saja Tapi saya ngedengki Nah ini justru jihad Dia orang ini mulia Ngedengki Tapi tidak dilahirkan Dalam bentuk perilakunya Ada di hati Maka dia mujahadah Memerangi Sebab kedengkian Murah dari hati Yang dosa Bukan dari sini Dari sini Kalau dia mengingkari Jihad namanya Siapa yang tidak punya dengki Hayo Siapa yang tidak punya sombong Siapa yang tidak punya dendam Kita disinggung Dimarahi sama orang Yang marah Ada orang murah doli Mari kita mencacik Menfitnah kita marah Manusia kita Cuma kehebatan kita adalah Kita meredam Tapi ingat Semua selagi pasti Dalam hati Allah tidak akan Menghukumnya Justru jihad Dia paling ngedengki Cetanggaku Sukses lagi Anaknya tanya Bahidu sukses Iya doa enak Semoga baik Padahal dia sakit Ngomong begitu Tapi Sampai mati Dia selamat Justru dia adalah orang Yang harus memerangi Hawa nafsunya Baru nanti Akan menjadi dosa Kalau dengki Sudah keluar Dalam bentuk lesan Menfitnah Ngomong Hukumannya Hukumannya Ahli fitnah Hukumannya Menggonjeng Di neraka Ini yang pertama Yang kedua adalah Menilai orang dengki Itu juga kadang-kadang Bisa muncul dari Seorang yang dengki Mas pada Anda bertanya Bagus sekali Akan tapi Kami selalu menjawab Dari dua sisi Jika orang kaya Itu dengki Hendaknya berhenti Tapi kadang-kadang Kita yang fakir Ini mendengki Sehingga Apapun yang dilakukan Seorang kaya Seolah-olah Itu menggeser kita Misalnya tadi Dikatakan Bisa jadi Bisa jadi Yang Anda katakan Anda benar Bisa jadi Anda yang salah Karena ini namanya Majlis untuk belajar Karena orang kaya Itu mengembangkan Ekonominya Sah dia Kemudian Dia juga membuat Usaha-usaha kecil pun Yang digerakkan adalah Anak buahnya Anak buahnya itu siapa sih? Ya mungkin Orang bersama dengan dia Artinya bisa jadi Dia adalah orang yang Sangat baik Ingin mengembangkan Ekonomi masyarakat Makanya Yang tadi Si kaya Punya sifat dengki Sangat jelek Nasib lebih buruk lagi Kita sudah fakir Ngedengki lagi Setiap ada orang kaya Hmm ini lagi Pakai lagi Bisnis buka lagi Di sana Buka lagi di sana Bisa jadi Dia itu punya niat baik Semakin banyak usaha Yang aku buat Semakin banyak tenaga kerja Yang bisa diserap Bisa saja begitu Maka Hilangkan gedengkian Darimu Wahai orang kaya Dan juga Wahai si fakir Jangan sudah fakir Ternyata hati Budi kuasikan dengan Maka akan tapi Maka kami sampaikan Anda yang Anda sampaikan Bisa saja sangat benar Tapi bisa jadi Jangan-jangan di dalam diri Anda juga ada gedengkian Namanya nasihat Anda memandang orang sukses Anda tidak senang Bisa jadi begitu Dan bisa jadi orang sukses itu Memang hati yang tidak benar Yang jelas Baik dia Ataupun Anda Harus baik-baik hati semuanya Yang kaya itu Kalau ingin mengembangkan bisnisnya Harus niat yang benar Dan harus memperhatikan Jangan sampai ada Orang-orang kecil yang ter Tergilas Atau tergusur Dan sebagainya Bahkan kalau bisa malah Mengembangkan ekonominya Orang-orang kecil Bagi kita yang kecil Lihat Jangan sampai Na'udhu billah Kaya pun Ngedengki Tidak boleh Apalagi sudah fakir Nyungsep lah kita Di dunia sakit Terus tidak punya apa-apa Makan kurang Lihat orang sakit Maka ini Justru yang kedua ini Lebih penting Banyak orang mengatakan Orang lain sombong Karena sebetulnya Dia telah disaingi oleh dia Banyak seorang Mengatakan orang yang dengki Padahal dia adalah Karena mengendengki Maka dia ngomong Dia dengki Ini yang paling bahaya Dan ini kadang Tidak disadari Kenapa kita mengatakan Simpulan sombong Karena dia telah mengunggul kita Sebenarnya yang sombong kita Karena kita tidak pengen Diungguli sama dia Sombong banget tuh anak Kenapa? Kemarin sore Baru dia ngisi Di majelis begini Sudah Tidak nyapa saya Kamu yang sombong Gara-gara ada Sapa saja marah Aneh kan? Kadang-kadang tidak sadar Gara-gara ada Sapa sama ustad muda Ini ustad tua Sepoh Rambutnya putih Sudah bungkok Marah-marah Orang anak muda Tidak tahu diri Waduh datang Sopan santun Sombong Tidak pernah datang Ke rumah ini Tidak pernah soan Ke rumah ini Hei orang tua Kau yang sombong Tidak didatangi saja Marah Nah ini kadang-kadang Mengatakan orang yang sombong Dia sombong Mengatakan orang lain dengki Dia dengki Makanya namanya Semoga Allah menjauhkan kita Dari dengki Semoga menjauhkan dari Sombong Wallahualam bisawab Selamat menikmati